Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam special report ANDCV dan terlebih dahulu kita akan melihat kondisi di luar Masjid Istiqlal. Apakah para peserta aksi Bela Islam sudah berkumpul? Sudah ada rekan kita Febi Artito. Ya Febi, bagaimana kondisi di Masjid Istiqlal saat ini? Febi, silakan dengan laporan Anda. Hari ini ASA yang tergabung dalam Presidium Alumni 212 akan menggelar aksi yang bertajuk Aksi Bela Ulama 96 yang akan digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dan memang aksi tersebut merupakan sebuah bentuk kesolidaritas terhadap kasus kriminalisasi ulama serta beberapa tokoh ulama yang saat ini masih menjalani proses hukum di kepolisian. Dan dari pantauan kami juga, Stefani, sejak pagi hari tadi masih belum ramai berdatangan masa peserta aksi yang datang ke Masjid Istiqlal ini. Namun tadi juga sudah ada beberapa masa yang datang dan langsung menuju bagian dalam Masjid Istiqlal. Dan memang aksi Bela Ulama 96 ini baru akan dimulai selepas sholat Jumat nanti dengan beberapa agenda. Di antaranya adalah tablik akbar, doa bersama hingga nanti sholat terawih berjamaah. Dan juga dari pantauan kami, pengamanan kepolisian juga sudah mulai bersiaga di sekitar Masjid Istiqlal, baik di daerah luar serta di jalan-jalan seperti di depan gereja katedral untuk mengamankan agar masa yang datang nanti tetap tertib dan jalan aksi tetap tertib. Stefani. Baik, terima kasih Feby atas laporan Anda. Ya Pak Mirsa, kita akan kembali dalam perbincangan kita bersama dengan pengamat hukum Bapak Nikolai Aprilindo. Ya Pak Nikolai, dengan adanya pencabutan banding ini, kemudian apakah ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh Basuki Caya Purnama? Jadi dengan setelah pencabutan banding ini kan putusan menjadi inggerah dan berkekuatan hukum tetap, berarti upaya hukum lain itu baik berupa kasasi dan PK dan sebagainya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak berlaku. Sudah tidak berlaku lagi karena terpidana sudah menerima putusan itu. Sudah menerima berarti dia tidak menggunakan upaya-upaya hukum lain lagi. Baik, tapi tadi ada yang menarik dari konsekuensi hukum terhadap pencabutan banding, artinya bahwa Ahok bisa segera mengajukan remisi dan gerasi, betul seperti itu Pak? Ya, betul. Jadi remisi itu bisa didapat ketika seseorang sudah menjalani keputusan hukum tetap dan sebagai terpidana. Itu bertepatan dengan sebentar lagi kan lebaran, kemudian 17-an. Nah ini terdakwa, terpidana bisa segera mendapatkan itu, remisi itu. Dan itu suatu hak, hak hukum yang diberikan dan dijamin oleh hak asasi manusia diberikan. Artinya jika mendapatkan remisi, maka Ahok hanya harus menjalankan hukuman? Paling tidak ya satu setengah tahun lah. Satu setengah tahun. Tetapi nanti apabila dia mengajukan gerasi, nah gerasi ini adalah satu hak prerogatif dari Presiden berdasarkan pasal 14 ayat 1 non-resal 45, di mana Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi sebelum Presiden memberikan gerasi, dia harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung dulu. Supaya apa yang dia lakukan itu tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada dan konstitusi yang ada. Nah kemudian jika kita melihat pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2002, jadi putusan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden. Nah, putusan pemindahan yang dapat diajukan permohonan gerasi kepada Presiden adalah, ini penting, satu pidana mati, dua pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Nah, Basuki Caya Purnama masuk klasifikasi paling rendah 2 tahun, ya kan? Dan permohonan gerasi tersebut hanya dapat dilakukan satu kali untuk gerasi. Satu kali saja, tidak boleh lebih dari satu kali. Kita lihat pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 undang-undang nomor 5 tahun 2010, tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Baik, Bang Nikolaya langsung boleh kesimpulannya, closing statement kita pada pagi hari ini. Jadi gini, permohonan gerasi ini ada tiga, yaitu permohonan gerasi berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Di mana tergantung Presiden memberikan yang mana dari ketiga ini. Artinya dengan ponis hukum 2 tahun yang dimiliki Ahok, dengan adanya gerasi ini Ahok bisa langsung dibebaskan, begitu ya Pak? Ya, dengan, kalau dulu gerasi itu kan harus menunggu 1 tahun dulu. 1 tahun menjalani penjaraan dulu kan, hukuman. Namun dengan adanya putusan MK nomor 107, garing PUU, gatar 13 rum garing 2015, maka ketentuan untuk gerasi ini boleh dilakukan kapan saja setelah terpidana menjalani hukuman. Baik, terima kasih Pak Nikolaya. Ustaz Hasri, closing statement sekaligus mungkin hibawan untuk aksi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presidium Alumni 212 mengajak sekalian, Alumni 212. Ayo kita sama-sama sholat jumat di Masjid Kebanggaan Umat Islam Indonesia Istiqlal. Sembari kita berzikir, bertadarus, membaca Al-Quran, dan kita saling bertemu di Reuni Akbar 212. Sembari menunggu berbuka puasa dan dilanjutkan nanti dengan sholat taraweh. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim akbar ini menjadikan satu alat untuk mempererat lagi silaturahim kita di bulan yang Ramadhan. Penuh keampunan, penuh rahmat dan maafirah daripada Allah SWT. Dan terakhir nanti insyaAllah kita akan mengadakan musawarah pimpinan-pimpinan Ormas untuk launching satu kepanitian adalah Panitia Nasional Penyambutan Kedatangan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizdik Sihab yang insyaAllah dalam beberapa saat lagi, beberapa waktu lagi akan kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan insyaAllah dengan doa dan zikir ini, negeri kita ini aman, damai, tata tenteram, kartara harja. Bardatun toibatun warabun ghafur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hasri, terima kasih Pak Nikolai atas kehadirannya pagi hari ini. Ya Pak Mirsa tentunya kita berharap aksi Presidium Alumni 212 bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang sudah dikatakan tadi juga oleh Ustadz Hasri Harahap dan tentunya bisa mencapai tujuannya dengan mendoakan bagi bangsa dan tentunya juga mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadhan ini. Saya Stephanie Patricia, terima kasih dan sampai jumpa.